Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari One Room Tenshizuki, animenya dari Towa yang turun dari surga Dan kali ini itu sendiri masih mengenai episode ketujuhnya, spoiler ya tentu aja, video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan Nah jadi setelah Shintaro dan Towa itu pergi jalan-jalan gitu kan, kencan mereka berdua gitu kan Pada episode ketujuh nantinya, Shintaro bakalan dapat harem goibnya yang lain gitu Ya kali ini itu adalah sang penguasa malam Vampire Ya selain Tenshi dan juga Yuki Onna, kini Shintaro bakalan berurusan dengan wanita vampir yang Chunibyo Nah sebenarnya hal ini itu terjadi saat gadis bernama Liliska itu mencoba untuk mendekati Shintaro saat habis beli ubi panggang gitu kan di minimarket Dimana Liliska menganggap kalau ada orang jahat yang sedang mengikuti dirinya Dan dia minta tolong kepada Shintaro untuk bisa menolong dirinya Dimana pada saat perkenalan mereka, Shintaro sangat shock banget gitu kan saat dia menyadari Kalau ternyata dirinya itu sangat digemari oleh makhluk-makhluk halus gitu kan akhir-akhir ini Namun untuk saat ini siapa sangka kalau ia akan bertemu dengan sosok Vampire gitu Ya awalnya Shintaro merasa gugup gitu kan Namun saat dia berpikir Liliska hanyalah berbohong soal dirinya adalah seorang pampir Karena sifatnya tuh yang lebih seperti anak Chunibyo gitu kan Shintaro pun akhirnya memutuskan untuk mengantar Liliska pulang Namun daripada pulang ke rumah Liliska malah meminta Shintaro ini tuh untuk mengantarnya ke tempat kerja paru waktunya Yaitu di Mad Cafe Ya tentu aja disini bakal banyak fanservice Apalagi Shintaro bakalan digoda-goda itu sama temen-temennya dari Liliska itu sendiri Sesingkat cerita akhirnya Shintaro pulang karena dia udah gak tahan gitu kan Jadi dia pulang dan akhirnya bertemu lagi sama Shitoa Namun pada malam harinya waktu Shintaro ini tuh lagi tidur tuh sama Shitoa Tiba-tiba aja Liliska masuk dan mengendap-endap ke kamarnya Shintaro Ya Liliska yang nama aslinya tuh adalah Sayuri Kagami Masuk ke dalam rumahnya Shintaro dan itu membuat Towa dan juga Shintaro terkejut Apalagi ternyata Liliska beneran seorang Vampire dengan sayap dan taring di giginya Ya meskipun Liliska adalah pampir dari Jepang Namun dia mengatakan kalau dia adalah seseorang yang sangat suka ataupun mengidolakan vampir yang berasal dari Eropa Dimana Liliska pikir vampir di Eropa itu adalah vampir yang berasal dari keluarga bangsawan Kelas atas lagi gitu kan pakai jazz dan juga sangat elegan gitu Emang cuuh nih sih ini anak gitu kan Nah sama seperti heroine lainnya Liliska awalnya ingin menjadi temannya Shintaro Dimana ia yakin kalau Shintaro adalah orang yang sangat baik yang mau berteman dengan dirinya Dan ini bakal menarik sih buat kita tunggu nanti cerita kedepannya bagaimana Sebab ada karakter baru lagi yang muncul pada episode ketujuhnya Yang mana episode ketujuhnya itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada hari Sabtu ya Tepatnya itu pada tanggal 11 Mei 2024 Nontonnya dimana ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan Tepat nonton anime kesayangan kita semua Walaupun untuk animenya dari One Room ini Itu bakalan telat satu episode sih kalau di Beastation Tapi yaudahlah gitu kan Dan ya akhir kata itu ajalah dulu mengenai video kali ini Dan jika ada yang salah aku minta maaf Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani Jani Jani